Halo, nama ku Gede, jadi aku lagi ambil Master 2 di Paris, jurusan Arsitektur Interior. Di SM Design Paris, ambil program alternals untuk Master 2 juga. Mungkin kita bisa lihat-lihat kampusnya, jelasin ruang-ruang yang biasa kita pakai untuk, ya. Oke, jadi di area sini biasanya eksposisi buat karya-karya mahasiswa dari semester awal sampai semester akhir dan dari tahun pertama sampai tahun Master kedua. Ini studio, jadi biasanya di sini ada banyak meja, jadi karena minggu ini kita ada ujian akhir untuk program Master 2, jadi meja-meja lagi dirapiin. Kemudian ada panel-panel untuk mereka presentasi. Nah ini juga sama di lantai dasar semua studio, karena kita biasanya bawa barang-barang market, barang-barang berat, jadi semua studio ada di lantai dasar. Oke, jadi salah satu tugasnya kalau lulusan Master 2 di G-Market wajib, karena dari market kita lebih mudah mengerti project. Oke, jadi dulu udah kuliah arsitektur di Bali, arsitektur kalau di Paris arsitektur di PLJ, jadi arsitektur secara umum. Kemudian bekerja di Bali juga sebagai arsitek. Ya, jadi sebagian besar projectnya interior design, jadi kenapa nggak lanjut untuk jurusan interior. Milih Perancis, karena Perancis juga banyak arsitek-arsitek terkenal yang berkarya di Perancis, kayak Frank Curie, Lico Boucher. Kemudian referensi-referensi juga banyak berbahasa Perancis. Kenapa memilih SM Design? Karena SM Design menawarkan program alternongs, jadi kelasnya sudah disetting atau sudah menyesuaikan dengan program alternongs. Jadi tiga hari di kantor, dua hari di kampus untuk belajar teori. Alternongs, biaya alternongs itu dari pemerintah akan memberikan dana ke perusahaan untuk membiayai kampus kita. Kita dibiayarin, terus kita digaji sesuai standar umur. Standarnya SMIC, jadi kalau kita lebih berumur, kita akan dibayar lebih mahal lagi. Jadi, studs di awal juga bisa sebagai batu loncatan. Karena kita sudah memperlihatkan performa, kita tahu bagaimana sistem mereka bekerja. Jadi, dengan merekrut kita, mereka tidak perlu lagi buat probation untuk mengajari kita logisial segala macam untuk bekerja di kantor. Jadi, perusahaannya lebih ke retail, kemudian mengerjakan komersial, kayak mall, komersial center. Jadi, di sana posisinya ya, space designer namanya. Jadi, ada dua divisi, ada grafis sama arsitek interior. Jadi, kita mengerjakan di bidang divisi arsitektur. Kemudian, dari kolega juga, mereka mungkin ya, karena kebetulan dapat perusahaan yang sangat familial, atau concopialite, kalau Fransis bilang. Jadi, mereka sangat care. Jadi, mereka bahkan setiap kali selesai kerja, mereka ajak kita makan bareng, atau kita di treat seperti keluarga lah. Jadi, itu juga sangat membantu selama di sini. Jadi, kita tidak perlu cari banyak teman. Kita dengan lingkungan kantor sudah membuat kita nyaman. Jadi, kalau pengalaman kerja dibanding sama pengalaman waktu di Indonesia, kalau di Indo lebih, kita 9 to 5 lah. Kita bekerja 9, jam 5 pulang. Kalau di sini lebih fleksibel. Kalau kita datang lebih awal, kita bisa pulang lebih awal. Kemudian, kalau kita lembur, besok kita bisa ambil day off. Kalau job desknya sudah selesai, ya, kita bisa pulang lebih awal. Kalau lembur, tidak dapat ruang tambahan, tapi kita bisa ambil libur hari berikutnya. Di M1, tidak terlalu susah karena kita diarahkan sama dosen. Project kita masih dibimbing detail. Kita diarahkan bagaimana buat konsep, segala macam design. Kemudian, di Master 2, emang benar-benar kita harus otonom. Kita harus benar-benar mandiri karena kita diarahkan untuk langsung bekerja sebagai arsitek. Jadi, maksudnya bekerja sebagai arsitek interior secara profesional, independen, kita bisa bikin biro sendiri. Nah, untuk proses selama M2 juga. Jadi, kita ada satu dosen yang kita setiap hari Jumat, satu hari kita ketemu, kita diskusi dalam bagian 30 menit setiap mahasiswa. Datang ke kampus 30 menit untuk menceritakan atau kita kasih progres kita selama satu minggu, setiap minggu. Nah, jadi setiap tiga bulan ada evaluasi. Jadi, dosen tidak intervensi masalah konsep. Jadi, mereka cuma cek, oke, kita ikut, kita sudah progresnya, sudah bagus. Untuk persiapan juri final. Jadi, nanti di juri final kita langsung dari sertifikasi namanya CFAI, kayak ikatan arsitek interior di Perancis. Jadi, itu juga yang nanti kasih kita kayak nomor praktek buat kita nanti selanjutnya berpraktek di Perancis sebagai arsitek. Di juri itu benar-benar kita harus bagaimana dalam 20 menit menjelaskan proyek kita yang kita kerjakan selama satu tahun. Jadi, kita akan dibimbing dalam ujian itu ada dosen kita yang selama setahun membimbing kita. Tapi, benar-benar dia hanya ikut, dia tidak ikut intervensi untuk pertanyaan dan segala macam. Itu semua dari juri eksterior. Jadi, dari komisi juri, mereka hadir. Kemudian, kita harus bisa bagaimana menjelaskan itu dalam 30 menit. Itu agak susah sih. Kita harus persiapkan oral dan harus dalam bahasa Perancis. Ada tiga elemen yang dinilai. Pertama, memoir kita. Kedua, arsitektur interior sesuai dengan jurusan. Kemudian, design. Kita harus punya satu produk design yang relate sama proyek kita. Dan dari memoir yang kita kerjakan selama dua tahun itu, itu juga harus sesuai sama desain, harus konsisten. Jadi, kalau desainnya bagus banget, tapi tidak sesuai sama memoirnya, itu juga bahaya. Jadi, kalau mau lulus, banyak kerja sama teman, banyak kerja kelompok. Jadi, dari situ kita membandingkan tugas. Karena, desain itu agak subjektif. Jadi, penilaian juga dari dosen, dia akan membandingkan dari semua tugas. Kemudian, kasih nilai. Kalau dosennya, ya karena di sini sebenarnya, kenapa program alternongs itu kita sudah diarahkan untuk menjadi auto-entrepreneur. Kita sudah diarahkan untuk otonom. Jadi, dosennya juga membiasakan kita untuk bekerja sendiri. Tidak banyak bantuan. Kayak beda sama di Indonesia. Jadi, kita diarahkan untuk proyeknya harus seperti ini, seperti ini. Kalau di sini lebih dibebaskan. Jadi, di kelas biasanya ada dua dosen. Satu dosen yang ya soft. Ya, satunya agak tegas ya. Tegas. Oke, jadi kalau perkulian karena program alternongs. Jadi, dua hari di kampus. Ada satu hari kita studio. Jadi, kita dari jam 9 sampai jam 5 sore itu di kampus. Kita bisa dicuri sama dosen, sama teman. Kita bisa kerja di kampus. Kemudian, ada satu hari kita belajar teori. Kita belajar bahasa Inggris. Kemudian, sketch. Kita belajar. Kita juga mempersiapkan dari M1 dan mempersiapkan memoir. Jadi, kita mempersiapkan subjek yang akan kita kerjakan di MD. Jadi, itu namanya pre-memoir. Jadi, kalau kalian datang pagi. Kalian udah antri sama dosen. Jam 9 selesai. Yaudah, kalian bisa pulang. Kalian kerja di rumah. Jadi, nggak terpaku harus 6 jam di kampus. Mata kuliah itu ada satu atelier d'architecture d'anterior. Jadi, kita belajar tentang space. Kemudian, kita ada produk desain. Dari produk desain, kita belajar merancang objek desain. Dari situ juga kita langsung diarahkan ikut kompetisi yang ada di Perancis oleh dosennya. Kemudian, bahasa Inggris. Karena di Perancis juga tidak semua orang berbahasa Inggris. Kemudian, ada memoir. Memoir itu, ya, kewajiban kalau kita kuliah di Perancis. Itu kita harus menyusun memoir. Kemudian, ada sketch. Karena kalau di Perancis dibanding sama Eropa yang lain. Itu lebih menekannya pada hand sketch. Jadi, kalau kalian bisa desain hand drawing. Itu lebih dihargai daripada kalian digital. Di sini, dikit ya ujian tertulis. Lebih banyak lisens sih. Kayak Arsitek Interior pengalaman saya kuliah di Indo sama di sini. Kalau di Indo, kita dituntut kuantitas dan kualitas. Kalau di sini, kita dituntut kualitas. Kalau di Indo, kita satu tugas. Kita harus punya target. Berapa lembar yang diminta. Berapa lembar gambar yang diminta saat kita ujian. Kalau di sini, kalian dengan satu lembar. Kalau kalian bisa menjelaskan, itu udah cukup. Awalnya sih agak berat ya. Karena bukan bahasa sehari-hari kita Perancis. Walaupun kita sudah belajar bahasa Perancis. Tapi, dengan dosen mungkin di awal sebulan, tiga bulan. Ya, kita agak susah mengerti. Kita harus effort sedikit buat rekam. Kemudian dengerin lagi di rumah. Tapi, setelah tiga bulan, enam bulan. Udah kita bisa mengikuti dengan baik. Kemudian, karena alternance juga sangat membantu untuk praktik bahasa kita. Karena kita setiap hari berkomunikasi dengan orang Perancis langsung. Dengan pekerjaan. Jadi, kita menambah vocabulary di bidang arsitektur. Khususnya arsitektur anti-interior. Jadi, kalau pengalaman pribadi. Dulu, aku apply-nya dari Bali. Campus Front. Kemudian, dari Campus Front. Kita bisa administrasi. Level bahasa. B1. Sampai B2. Kalau di kampus ini, direkomendasikan untuk B2. Kemudian, kita daftarnya di programnya. Tidak ada khusus alternance. Jadi, kita daftar di program normal. Kemudian, sampai di Perancis. Kita sambil kuliah berjalan. Kita cari perusahaan yang mau menerima kita. Program alternance. Kemudian, daftar administrasi. Nanti ada batas waktu. Karena di Perancis, September mulai. Kita ada batas waktu sampai Oktober untuk cari alternance. Kalau kita sign kontrak. Oke, lanjut alternance. Kalau kita tidak dapat alternance, Kita ikut program normal. Pertama, Kampus ngasih rekomendasi beberapa list perusahaan untuk stage. Kemudian, kita bisa pilih dari background. Kita bisa searching di website-nya langsung. Kemudian, pilih sesuai sama bidang yang kita suka. Misalkan, retail, Habitation, Atau mungkin lebih ke komersial. Nah, dari pengalaman interview. Yang ditanya, lebih ke portfolio kalian yang udah kalian kerjakan. Mungkin, dari setiap kantor punya sistem kerja sendiri. Jadi, apa aplikasi yang mereka pakai. Itu juga penting dilihat dari website. Jadi, sesuai sama yang mereka perlukan di kantor itu. Kalau interview sekolah. Ya, jadi, awalnya kita daftar di kampusnya. Kemudian, ada tes langsung dari websitenya. Otomatis itu tes gambar. Dan kita ikutin setiap etapnya. Kemudian, nanti ada wawancara langsung dari direktur. Kenapa milih Perancis gitu. Terus, siapa arsitektur favorit yang dari Perancis. Kemudian, kalau sistem yang baru sih. Kalian dikasih satu project. Mengerjakan dalam waktu satu hari. Oke, jadi untuk kita daftar di kampus di Perancis. Jadi, semua list sudah ada di Campus Front. Jadi, kita tinggal ikutin. Selain itu, yang lebih spesifik ya portfolio. Jadi, kita harus benar-benar lihat website. Gimana style kampusnya. Kemudian, ya kita bisa lihat di YouTube lah. Gimana orang menyusun untuk portfolio arsitektur interior.